Gadis itu terlalu fokus pada ponselnya. Dia tidak menyadari bahwa orang asing sudah masuk ke rumahnya. Pria itu tertawa penuh kemenangan. Dia terus membuat kebisingan di rumah itu. Mengapa pria itu begitu lancang di rumah orang lain? Ternyata, karena dia tahu bahwa gadis itu tuli dan bisu. Gadis itu tidak bisa mendengar suara sama sekali. Nama gadis itu adalah Kyungmi. Ibu Kyungmi juga seorang tuli dan bisu. Tiga jam yang lalu, Kyungmi mengantar ibunya keluar untuk membeli barang. Dia pergi ke tempat parkir bawah tanah sendirian. Untuk mengambil mobilnya, Kyungmi akan menjemput ibunya. Tapi di tengah jalan dia menemukan sesuatu. Seseorang membuang sepatu kulit putih. Kyungmi mencari dari mana asal sepatu itu dilempar. Dia sendiri dalam kegelapan. Kyungmi menemukan seorang gadis penuh memar. Kyungmi mahir dalam bahasa bibir. Gadis itu, Sojung, memohon untuk diselamatkan. Tapi Kyungmi belum melakukan apa-apa. Tiba-tiba, seorang pria muncul. Melumpuhkan Kyungmi dengan mudah. Sojung dengan berani mendorong pria itu agar menjauh. Kyungmi ketakutan. Dia bangun dan berlari cepat. Tidak jauh dari sana, ibunya masih menunggu Kyungmi. Kyungmi takut ibunya akan terluka. Sehingga dia berbalik dan berlari ke tempat parkir. Pria itu, berusaha mengejar Kyungmi. Mobil Kyungmi diparkir di area C. Ketika dia datang ke pintu belakang area B. Ternyata gerbangnya ditutup. Kyungmi pelan-pelan memutar pegangannya. Agar pintu terbuka. Tapi dia tidak tahu. Saat dia membuka pintu itu telah menimbulkan suara. Sehingga membuat pria itu mengejarnya. Kyungmi membuka pintu dengan cepat. Saat pria itu mengejar Kyungmi. Kyungmi masuk melalui celah pintu itu. Dia mencoba mengejar Kyungmi tapi pintu itu terlalu kecil untuknya. Kyungmi menemukan mobilnya. Agar tidak menimbulkan suara, Kyungmi tidak menggunakan kunci otomatis. Jadi, dia membuka pintu mobil dengan kunci manual. Setelah Kyungmi masuk ke mobil, dia mengambil napas panjang. Lampu sensor suara yang dipasang di mobilnya aktif. Dia terdiam. Ini artinya, ada suara seseorang di dalam mobil. Kyungmi menoleh ke belakang. Dia melihat pria itu sudah duduk di belakang mobil. Pria itu bahkan sempat bersenandung penuh kemenangan. Pria ini bernama Dosik. Beberapa bulan terakhir, terjadi pembunuhan berantai di daerah setempat. Dia adalah pembunuh yang dicari oleh polisi. Kyungmi tanpa pikir panjang. Langsung menginjak pedal gasnya. Dosik tidak siap sehingga terdorong ke belakang. Kyungmi menabrakkan mobilnya ke dinding dan berhenti. Dosik terlempar lagi ke depan. Kyungmi mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Kyungmi mulai berlari lagi. Dia pandai berlari sejak masih kecil. Sulit bagi orang biasa untuk mengejarnya. Dosik mengejar Kyungmi. Dengan menyusuri lorong yang sempit dan gelap. Kyungmi bergegas keluar. Ibunya masih menunggu tidak jauh dari sana ada alarm keselamatan. Kyungmi segera menekan alarm itu. Lampu di sekitar langsung menyala. Dan kamera CCTV bergerak. Kamera mulai fokus. Kyungmi dan ibunya hanya perlu berada dalam jangkauan cahaya. Dosik tidak berani mendekat. Polisi bertanya apa yang terjadi melalui pengeras suara. Tapi mereka berdua tidak bisa bicara. Kyungmi bingung dan panik. Dosik yang licik tidak menyerah. Dia kembali ke mobil dan mengganti baju. Kemudian muncul di depan mereka dengan pakaian yang bagus. Dia baru saja memakai topeng. Sebelumnya, Kyungmi tidak dapat melihat wajah pelaku dengan jelas. Kyungmi mengira dia bertemu penyelamat. Dia terburu-buru untuk meminta bantuannya. Dosik berbohong mengatakan bahwa saudara perempuannya tidak dapat ditemukan. Dia datang untuk mencari saudara perempuannya itu. Kyungmi percaya itu benar. Kyungmi mengira dia adalah saudara Sojung, gadis yang terluka tadi. Kyungmi segera memberitahu Dosik di mana Sojung. Tapi ibu Kyungmi merasa bahwa pria itu terlihat berbahaya. Ibunya terus memegang Kyungmi agar tidak pergi. Kyungmi berusaha membuju ibunya. Agar Sojung dapat terselamatkan. Jebakan Dosik berhasil. Dia mengikuti Kyungmi dan ibunya dari belakang. Dari belakang. Dosik seperti ingin melakukan sesuatu. Tiba-tiba, mobil polisi datang. Kyungmi dan ibunya segera berlari ke arah polisi. Rencana Dosik gagal. Dia sangat marah karena kesempatannya hilang. Polisi membawa ketiganya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Kyungmi sedang mengecek CCTV bersama polisi. Dosik dan ibu Kyungmi menunggu. Tidak sengaja, ponsel Dosik jatuh. Ibu Kyungmi melihat wallpaper ponsel Dosik. Wallpaper ponsel Dosik menampilkan foto seorang gadis. Dosik segera meraih ponselnya. Dia terlihat gugup. Ibu memiliki sirasat yang tidak enak. Dia mengingatkan Kyungmi melalui bahasa isyarat. Di ponselnya ada foto seorang gadis. Tapi Kyungmi menghibur ibunya untuk tidak berpikir jelek. Polisi sedang berbicara di luar kantor. Dosik melihat Kyungmi dan ibunya sedang berbisik. Sadar akan terkuatnya identitas Dosik. Dosik mendekat ibu Kyungmi dengan senyuman licik. Seperti ingin membunuh mereka. Tiba-tiba seorang pria masuk ke kantor polisi. Dia adalah Jongta. Adiknya telah hilang. Dia datang ke sini untuk mencari petunjuk. Petugas menunjukkan hasil introgasi Kyungmi kepada Jongta. Setelah dia melihatnya, dia mengonfirmasi bahwa sepatu putih itu benar milik adiknya. Dia adalah So Jung. Lalu, datang seorang pemabuk membuat masalah di kantor polisi. Polisi membawanya keluar. Jongta bertanya pada Kyungmi tentang keberadaan adiknya. Identitas Dosik akan segera terungkap. Dia mengeluarkan pisaunya diam-diam dan berjalan menuju Jongta. Untungnya, Jongta memiliki respons yang cepat. Dengan mudah menghindari serangan Dosik. Keduanya lalu berkelahi. Meskipun Dosik menyerang dengan brutal. Tapi baru beberapa detik saja, Dosik sudah jatuh. Kyungmi dan ibunya berlari keluar dengan cemas. Dia meminta bantuan polisi lain. Dua petugas polisi bergegas masuk. Jongta terus memukuli Dosik. Dosik pandai menyamar. Dia berpura-pura bodoh. Dia mengatakan bahwa Jongta ingin membunuhnya. Kedua polisi itu tertipu. Salah satu polisi menyetrum Jongta dengan pistol setrum. Mereka benar-benar polisi yang tidak bisa membedakan baik dan jahat. Kyungmi mencoba menjelaskan kepada polisi. Tapi bukan hanya polisi yang tidak mendengarkan. Polisi juga berpikir bahwa Kyungmi tidak normal. Kyungmi dan ibunya hanya bisa melihat pelaku dilepaskan. Saat Dosik pergi, kedua polisi itu terus membungkuk dan meminta maaf padanya. Setelah Jongta bangun, menjelaskan semua yang terjadi. Kedua petugas polisi itu tiba-tiba menyadari. Orang yang baru saja mereka lepaskan adalah seorang pembunuh. Saat ini sudah pukul 10 malam. Jongta meninggalkan Kyungmi. Kemudian polisi mengantar Kyungmi dan ibunya pulang. Mereka memiliki ketakutan setelah kembali ke rumah. Kejadian itu membuat mereka merasa tidak nyaman. Karena mereka adalah seorang bisutuli. Mereka memasang banyak lampu sensor suara. Asalkan ada suara di rumah. Lampu akan menyala untuk memberitahu keduanya. Tidak butuh waktu lama bagi keduanya untuk pulang. Sensor lampu itu tiba-tiba menyala tanpa henti. Ada ketukan di pintu di luar. Kyungmi membuka pintu dengan waspada. Dia melihat penampilan orang di luar. Ternyata itu pemilik bengkel tempat ibu Kyungmi bekerja. Saat itu, bengkel menerima pesanan. Sehingga pekerja diharuskan untuk lembur. Ibu tidak bisa menolak. Dia harus ikut dengan bosnya. Kyungmi mengantar ibunya pergi dan menutup pintu. Dia tidak tahu bahwa dosik telah menyelinap masuk ke rumah Kyungmi. Lampu sensor di koridor menyala tanpa henti. Kyungmi sibuk merapikan pakaian. Sehingga dia tidak memperhatikan lampu itu. Kyungmi juga masih memikirkan sojung. Karena kekhawatirannya itu, dia mengeluarkan ponselnya. Siap mengirim pesan teks ke Jongta agar merasa tenang. Saat itu, dosik berada di belakang Kyungmi. Dia mengeluarkan kapaknya. Bersiap untuk menikam Kyungmi. Kyungmi merasa ada yang aneh. Lalu, dia menengok ke belakang. Dia melihat bahaya di depan mata. Dia menghindari kapak dengan cara yang mendebarkan. Kapak tersangkut di meja. Kyungmi dengan cepat bangun. Lalu berlari ke kamar tidur. Dia mengunci pintu dan menahannya juga dengan meja. Dosik secara brutal terus memukul pintu. Kyungmi segera mengambil ponselnya dengan panik. Mengirim pesan bantuan kepada Jongta. Jongta masih mencari sojung tidak jauh dari rumah Kyungmi. Dia melihat pesan teks dan bergegas ke rumah Kyungmi. Pintunya sangat rapuh. Dosik dengan cepat membelah pintu itu dengan kapak. Melihat bahwa dosik akan masuk. Dia bersiap melompat ke luar jendela. Di bawah adalah tempat pembuangan sampah. Dosik sempat berhasil menahan baju Kyungmi. Tapi Kyungmi berusaha untuk bebas. Setelah jatuh, Kyungmi segera berlari. Dosik mengejarnya. Jalanan gelap. Jongta melihat Kyungmi dikejar. Dia langsung ikut mengejar dosik. Mereka bertiga berlari saling mengejar. Setelah mengejar lebih dari 10 menit. Kyungmi menemui jalan buntu. Dia tidak punya tempat untuk pergi. Dia mengambil kursi. Siap menghadapi dosik. Jongta juga telah menyusul. Pria itu tahu bahwa Kyungmi bukan lawannya. Dosik terkepung oleh Kyungmi dan Jongta. Untuk mengancam Jongta agar membiarkannya pergi. Jongta luluh. Untuk menyelamatkan Sojung, adiknya. Dia mengalah terhadap penjahat. Dosik memintanya untuk menunggu di rumah Kyungmi. Menunggu dosik datang. Untuk memberitahu lokasi keberadaan Sojung. Jongta tidak berani menunda dan meninggalkan Kyungmi. Jongta melarikan diri tanpa membantu Kyungmi. Ketika Jongta sampai di rumah Kyungmi, dosik justru tidak mengirim lokasi keberadaan Sojung. Dosik menertawakan Jongta melalui teleponnya. Jongta sadar bahwa dia ditipu. Dia sangat marah. Kyungmi telah terperangkap oleh dosik. Dosik akan menyiksanya perlahan. Kyungmi berusaha menyelamatkan diri. Dia mengambil segenggam pasir dari samping dan melemparkannya ke dosik. Dosik kesakitan dan jatuh ke samping. Kyungmi berusaha untuk bangun. Dia mulai berlari lagi. Berkat olahraga, Kyungmo memiliki ketahanan fisik yang baik. Saat melewati mobil, seorang gadis turun dari mobil. Gadis itu adalah Sojung. Melihat dosik akan segera tiba. Kyungmi membawa Sojung dan bersembunyi di gang. Sojung terlihat ketakutan. Napasnya terengah-engah. Dosik mencari mereka dengan mengikuti suara. Kyungmi tahu ini sulit bagi mereka untuk melarikan diri bersama. Dia menyerahkan ponsel ke Sojung. Kyungmi memintanya untuk menghubungi Jungta untuk menyelamatkan Sojung. Kyungmi mengambil inisiatif untuk mengekspos dirinya sendiri. Dia berlari untuk menghadapi Dosik. Dosik benar-benar tertarik. Dia berusaha mengejar Kyungmi. Sementara itu, Sojung memanggil kakaknya. Kyungta dengan cepat membawa polisi ke sana. Kyungta tahu bahwa Kyungmi berusaha menolong adiknya. Karena tadi Jungta melarikan diri saat Kyungmi terdesak. Jungta merasa bersalah. Untuk menebus kesalahannya, dia terus mencari Kyungmi. Sementara itu, Kyungmi masih berlari menyelamatkan diri. Untuk menarik perhatian, Kyungmi lari hingga ke pusat kota. Dia langsung menuju ke tempat ramai. Orang-orang lalu lalang. Seharusnya, tempat ini aman. Tapi di luar dugaan, Dosik justru makin berani. Dia tidak takut jika harus banyak dilihat orang. Kyungmi mengeluarkan pisau. Agar Dosik tidak mendekatinya. Dosik yang licik mulai berakting lagi. Dia mengatakan kepada orang banyak. Bahwa Kyungmi adalah saudara perempuannya. Benar-benar GILA. Di tubuh Dosik terdapat bercak darah. Dan Kyungmi memiliki pisau di tangannya. Orang di sana dengan cepat percaya omongan Dosik benar. Mereka saling berbicara. Tapi, tidak ada yang berani untuk membantu. Kyungmi yang putus asa tidak bisa menjelaskan. Dia hanya bisa melarikan diri lagi. Dengan menerobos para pejalan kaki. Dia beruntung bisa melarikan diri dari Dosik. Dosik berdiri di persimpangan. Saat ia hampir menyerah. Beberapa tentara datang. Mereka membawa Kyungmi untuk Dosik. Ketiga tentara itu menyaksikan apa yang terjadi. Dan menganggap Kyungmi memiliki penyakit mental. Jadi, mereka bekerja sama untuk menangkap Kyungmi. Lalu, dibawa kepada Dosik. Ketiga tentara itu mengajak berbicara Dosik. Atasannya tahu tentang apa yang mereka lakukan. Lalu mengharapkan imbalan dari Dosik. Tapi, salah satu tentara itu menentangnya. Dia mengatakan bahwa mereka melakukan hal-hal baik karena keadilan. Ini bukan untuk mendapat imbalan. Sementara itu, mereka mengabaikan Kyungmi yang memohon. Mereka bahkan menyerahkan pisau Kyungmi. Sebelum pergi, mereka menghibur Kyungmi. Mereka mengatakan untuk kembali dengan Dosik dan hidup dengan baik. Para tentara itu pergi. Kyungmi sangat marah dengan kesalahpahaman ini. Saat ini, Kyungmi dibawa ke gang kecil. Ketika Dosik hendak membunuhnya. Jong Tak tiba tepat waktu. Dia langsung memukul Dosik tanpa ampun. Dosik dengan cepat dikalahkan. Jong Tak mendatangi Kyungmi. Meminta maaf karena tadi telah meninggalkannya. Tapi belum selesai mereka berbicara. Dosik benar-benar berdiri di belakang Jong Tak. Memukul kepala Jong Tak dengan kaca. Tangisan ibu Kyungmi terdengar dari kejauhan mencari anaknya. Dosik tersenyum pada Kyungmi. Dan bergegas keluar gang. Dia melihat ibu Kyungmi. Dan mencoba menghentikan ibu Kyungmi. Kyungmi melihat itu. Dia mengambil pisau dan berlari ke arah Dosik. Dosik terlambat untuk melarikan diri. Kyungmi memeluk Dosik. Tapi kali ini yang terluka. Bukan Dosik tapi Kyungmi. Kyungmi dengan sengaja menusukan pisau ke tubuhnya. Lalu membiarkan Dosik memegang pisau itu. Kyungmi tersenyum setelah melakukan semua ini. Kemudian Dosik mencabut pisau itu. Saat itu, Dosik tidak bisa lagi berpura-pura. Di tengah orang banyak dia tertangkap memegang pisau. Ia ingin menjelaskan kepada orang-orang di sekitar. Tapi semua orang ketakutan. Dan menghindari Dosik. Pada saat itu, polisi tiba. Kyungmi tersenyum meledek. Dosik kesal. Dia ingin membalas Kyungmi dengan menusuknya. Tapi polisi melumpuhkannya di kaki. Dosik bermaksud untuk menangkapnya. Karena Kyungmi berada tidak jauh dari Dosik. Dosik memprovokasi Kyungmi dengan gerakan. Dia marah berteriak ke arah Kyungmi. Melihat ini, polisi harus menembaknya lagi. Kali ini, Dosik mendapat beberapa tembakan dan akhirnya jatuh. Film ini adalah film penuh ketegangan berjudul Midnight. Alasan Kyungmi menusuk dirinya sendiri adalah. Karena dia tahu itu mempermudah polisi untuk menangkap Dosik. Bahkan jika Dosik sudah ditangkap. Tapi selama dia memiliki uang. Dia akan bebas lagi. Jika ingin melindungi dirinya sendiri dan orang lain. Kyungmi hanya dapat memilih melakukan cara ini. Biarkan Dosik menghilang selamanya. Sungguh gadis yang cerdas, pemberani, dan baik hati. Teman-teman yang tertarik dapat menontonnya. Sampai jumpa.